Aku tertanya, do you puja me? Like how I puja you Jangan-jangan malu-mali, don't you push it So do you puja me? Like how I puja you Katakan diriku yang kau suka, karena kau pun ku puja Won't you love me, love me? Puji puja aku Won't you love me, love me? Puji puja kamu Won't you love me, love me? Puji puja aku Won't you love me, love me? Aku tertanya, do you puja me? Like how I puja you Jangan-jangan malu-mali, don't you push it So do you puja me? Like how I puja you Katakan diriku yang kau suka, karena kau pun ku puja Won't you love me, love me? Puji puja aku Won't you love me, love me? Puji puja kamu Won't you love me, love me? Maafkanlah pihak saya ya Saya minta maaf, kita jumpa lagi Maaf Maaf Lepas itu, kenapa pula jadi macam ini? Kesian tahu dekat mereka Ayah kau pun malu tahu Saya tahu, tapi dia bukan lelaki yang aku nak Dia tak macam dia lelaki yang aku nak Kenapa kau cakap ini? Itu bukan lelaki yang kau sukakah? Bukan Azlan, saya... Tak apa, Cik Hashim Saya faham Saya rasa ada kekeliruan ini Tak apa, bagi saya sikit masa Saya nak minta maaf ada semua bagi pihak Elena Betul cakap korang, aku dah salah dah Azlan yang dalam IG itu tak sama dengan Azlan yang ayah aku berkenal Pertunangan ini satu permulaan Dalam tempoh inilah Elena dan Azlan akan saling berkenalan Dan mengenali antara satu sama lain Ini juga yang Elena cakap pada ayah kan? Tapi dia bukan macam yang Elena nak Elena nak macam mana? Macam ayah lah Macam ayah? Tua macam ayah? Ayah ni... Elena nak macam ayah yang macam mana? Elena tengok ayah ni lelaki yang macam mana? Eh, korang ni... Nasib baik kawan korang, anak saudara maklum Kalau anak maklum, maklum piat-piat selingat dia Haa... Buat malu kawan keluarga je Maklum... Elena bukannya ada niat nak malukan kawan keluarga Cuma... Cuma apa? Cuma tak ada apa-apa Eh... Keluarga Azlan ni datang dari jauh tahu tak? Haa... Elena sendiri... Haa... Yang nak mencepatkan majlis... Adalih... Dia tak nak terima pula Haa... Mana maklum nak letak ayah muka maklum ni? Haa... Dia lah budak sekarang Mentingkan dia sendiri Malu umat bapa Tak fikir Masa ayah muda dulu Ayah pun macam Azlan Malah lebih selekih lagi Ayah tukang kebun je Ayah nampak sempurna di mata Elena sebab Arwah mak kamu yang sempurnakan hidup ayah Kita tak sempurna Tak ada siapa pun yang sempurna Pasangan kita yang akan menutup Kekurangan kita dengan kelebihan yang dia ada Habis itu Elena dah salah buat keputusan ke ayah? Elena dah besar Elena dah matang Fikirkan baik-baik Dari mata seorang ayah Ayah tengok Azlan itu lelaki yang sangat baik Dia terima kamu pun Dia tak pernah tanya ayah sikit pun Pasal keburukan Atau kelemahan Elena Ayah nampak Dia ikhlas Aduh Habis itu Kenapa tadi hati Elena rasa macam berbelah bagi Misikkan syaitan Biasalah Bila kita nak buat sesuatu yang baik Mesti ada Ujian perasaan yang datang Ayah Elena nak kejar Azlan itu Elena rasa dia ada lagi kat depan itu Ayah call dia sekarang Calllah cepat Sekarang Awak cepat ya Elena 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 kau nak pergi mana tau Elena Elena Uri Awak Elena kau nak pergi mana tau Awak Azlan kan Awak Elena Bakar tunang awak Awak boleh ambil Sebanyak mana masa yang awak nak Saya tak paksa Saya tak nak masa dah Kau agak awak mana Orang dah tak terima kan Takkan nak tunggu lagi Boleh tak awak panggil Kau agak awak balik Kenapa? Saya nak teruskan pertunangan saya dengan awak Serius Keluarga saya dah berhenti Saya dah balik Tapi Keluarkan cici Kau rasa dia sarung tak? Sarung Cepatlah Sarung 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 Selamat menikmati 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 Eh, tantang kau dulu. Eh, apa salah pula aku? Aku mana ada orang suka. Hei, takkan kau dah berpindah dengan Encik Sebaik kau itu? Tak tahulah, Bek. Aku rasa semakin hari macam dia bukan untuk akulah. Dan ya, hubungan dia dengan Linda pun dah jelas. Takkan aku nak jadi orang tengah kot. Faham? Habis itu, kau punya perasaan macam mana? Mungkin aku kena ikut cara Azlan. Kelas. Yalah, aku kan ikhlas suku kat dia. Jadi, aku kena ikhlaslah kalau dia bukan jodoh aku. Okeylah, Bek. Aku nak solat kejap. Pergilah. Awak tanya saya daripada masak ke tak? Bolehlah. Tapi bagi tahu saja, awak suka makan apa? Apa? Alah, aku senang saja. Encik Haris. Encik Haris. Rindu pula aku dekat Muhammad ni. Tapi dia rindu kat aku ke tak eh? Dia cinta. Cinta itu bukan tentang siapa yang paling. Tetapi, tentang siapa yang saling. Justeru, bukan dinamakan cinta. Jika yang ada hanya aku, bukan kita. Tidak. Hei! Oh, dia lagi se Somebody. Hei, aku memang penyakitkan hati pula ini. Alam kau ni. Aku rasa dia sibuk lah. Ya! Selupakan dengan perempuan lain. Hah? Alah kau ni. Kau kan baru saja berbaik balik dengan Adam. Takkanlah nak bangkit balik isu yang sama. Alah... Tantak... Bukan dia pun. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Aku tahu dia itu teman teman akulah. Eh, depan mata aku, okey? Aku telefon dia. Dia matikan telefon. Dahlah, dahlah. Sekarang ini, kau relaks. Kau tenang saja. Sekarang ini, ceritakan dekat resort saya yang Elena. Jadi, kenapa kita hanya menikmati masa itu? Okey? Nanti, bila kau dah balik KL, kau berdepan dengan dia. Kau tanya saja apa-apa yang kau nak tanya. Buat macam Syah Syah cakap tadi. Jumpa, luar. Lepas itu, barulah kau pilih. Kita kan di sini nak gembira hari bahagia aku. Nak menikmati ayah saya, Shelley. Dan, kau tahu tak? Esok, kami Azlan nak datang untuk makan tengah hari. Kau kena bersama, okey? Jangan nak mengelat. Eh, kalau aku tak nak join, boleh tak? Tak bolehlah. Sekarang, kita akan join. Maaf, tahu. Terima kasih kerana tadi. Kau memang masih memuat. Alah, tak apalah. Nanti, kita sabar KL. Kita setelkan kes kau dengan Adam sama-sama, okey? Sebab kita kan teman terbaik. Teman terbaik. Teman terbaik. Selamat tinggal! Hai. Tunggu seseorangkah? Eh, Dato. Tak, tak ada. Tak apa, duduk. Boleh saya duduk? Boleh, boleh. Sila. Awak memang selalu lain sorang-sorang macam inikah? Tak juga, Dato. Cuma tadi kebetulan saya pergi bank, ada hal sikit. Jadi terus datang sini. Dato tak keluar dengan Encik Linda? Tak. Linda dengan Haris awal-awal pagi dah pergi seremban dah. Jumpa klien kasar sama-sama itu. Oh. Maaf. Apa? Patutlah Haris panggil awak Encik Syamun. Kuat mengalamun rupanya. Apa-apa pun. Lain kali kawan, makan tengah tapi tak ada teman, boleh saja ajak saya. Ajak Dato? Ya. Maksud saya, saya itu bukan untuk makan dengan mana-mana staf. Bukan dengan awak saja. Dengan staf lain pun saya cakap macam ini. Sebab kita cuba untuk nak kembangkan ikatan antara bos dengan pekerja. Semua pekerja rasa macam kita ini satu keluarga. Ya. Kalau awak ada masalah pun boleh saja teks saya secara pribadi. Oh. Okey. Baik, Dato. By the way, terima kasih. Yelah saya boleh nampak yang Dato ini memang ambil berat tentang staf-staf Dato. Sama macam Encik Haris juga. Kami ini memang macam kembar. Lain mak lain bapak saja. Tunggu. Adam! Eh, awak? Awak dari mana ini? Tak cakap pun nak datang. Macam mana majlis Alina, okey? Perlukah nak beritahu dulu kalau nak datang? Yalah awak. Nanti kan kalau awak datang sini saya tak ada di rumah, buang masa saja. Buang masa? Atau awak takut kalau saya nampak awak dengan perempuan lain? Eh, apa awak cakap ini? Okey awak. Jom kita pergi minum di depan sana. Tak. Saya tak ada mood nak pergi minum ke apa. Tak eloklah. Nanti jiran-jiran nampak. Tak elok? Eh, saya bukannya masuk dalam rumah awak pun. Saya di sini saja, kan? Apa masalahnya? Okey, baiklah. Awak datang sini dengan mudi-mudi macam ini, apa awak nak sebenarnya? Awak nak sok cek saya? Kenapa awak tipu saya? Tipu apa? Hari yang saya ajar awak pergi beli hadiah untuk Alina. Yang awak kata apa? Awak kena turun set syuting, kan? Memanglah. Set syuting dekat kafe kah? Saya tak nampak pun ada kamera ke teknikal ke. Saya nampak dua perempuan. Lakukan ekstra kah? Besok saya dengan Haris nak pergi ke mahkamah untuk sebutan kes itu. Tapi tak tentu lagi sebab pihak sana macam berlembut hati nak tarik balik saman itu. Oh, patutlah saya nampak Encik Haris macam sibuk saja sehari dua ini. Itulah, nak tengok dia senyum pun susah. Itulah awak. Nak tengok yang susah-susah. Tengok senyuman saya dah. Saya hari-hari senyum tengok orang. Tengok? Dato, terima kasih tau sebab belanja saya makan tadi. Dato, kereta saya di belah sana. Saya minta diri dulu. Okey, kita jumpa di ofis nanti. Hati-hati bawa kita. Terima kasih. Sasha. Kalau saya nak ajak awak makan makan tengah macam ini lagi, awak sudi tak? Kalau tak dapat, sarapan pun tak apa. Insya Allah, Dato. Terima kasih. Okey. Awak jujur dengan saya sekarang boleh tak? Awak cintakan saya ke tak? Awak, saya cintakan awak. Tapi perangai awak ini yang buat saya menipu awak selalu. Awak sedarlah saya ini bukan macam anak-anak murid awak yang awak boleh suruh itu, suruh ini. Asyik-asyik telefon, jangan tinggal itu, jangan tinggal ini. Lepas itu kalau saya nak pergi mana-mana, kena report awak dulu. Awak, saya rimaslah. Perangai awak ini seolah-olah awak tak hormat saya sebagai kasih awak. Macam mana kalau saya nak jadi suami awak lepas ini? Ketika bibir tak mampu bicara, merabah mata... Ketika bibir tak mampu bicara, merabah mata... Mulai hari ini, saat ini, dah takkan ada dah lelaki bernama Adam dalam hidup aku. Ya? Aku rasa akulah perempuan yang paling buk. Kau ini... Kau orang cerdik. Sebab aku setia dengan lelaki yang tak pernah cintakan aku selama tujuh tahun pun. Sia-sia dan bazir masa aku. Mimim, sabarlah. Mungkin dia tengah stres kot. Stres? Eh, dia sendiri yang cakap dekat aku tau. Ha? Stres apanya, tak nampak pun dia punya stres tu. Lagi satu. Eh, kau orang dua ni, teman aku kan teman dia? Tak. Tak tahu lah. Habis itu kenapa backup dia? Hah? Eh, aku ni dah bagi peluang kedua tau dekat dia tapi dia masih buat perangai. Jadi... Jangan ada sesiapa yang berani cakap aku tak pernah bagi peluang dekat dia. Aku dan Adam... Over. Eh, Mimim. Kau nak mesej apa tu? Aku nak mesej dia. Aku nak bagi tau dia yang aku betul-betul serius. Putus dengan dia. Sabarlah, kita bincang dulu. Jangan! Eh, jangan! Eh, bagilah! Oh, eh, bukanlah aku yang tekan sen, kau yang tekan, eh? Tak apalah! Memang ini yang dia nak, kan? Padat muka. Eh, Mimim. Eh, tak payahlah. Tak payahlah dia. Betul, kena-penang dulu. Tak payahlah dia. Tak payahlah dia. Awak layan saya macam budak kecil. Kawan-kawan pun gelap dekat saya. Belum kahwin, dah kena support check selalu. Sikap awak ni buat saya fikir banyak kali untuk teruskan hubungan kita. Tau dah. Nak pergi mana dengan kopi itu? Ni, untuk... Cik Haris. Ya. Awak orang gajikah? Kena dekat pejabat ni? Tak payahlah nak buat kopi untuk bos. Kau rasa diri itu rajin sangat. Buatlah kopi untuk semua staf dekat sini. Saya tak ada niat apa-apa pun. Yalah sebab Encik Haris kan suka minum kopi beli pagi. Sebab itu saya buat. Tapi tak apalah. Kalau tak boleh, saya minum. Jangan ganggu dia. Dia sangat sibuk dengan saya pagi ini. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton